Terima kasih telah menonton 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 dan juga anti-blue light atau blue screen yang dihasilkan oleh penggunaan gadget ataupun apapun gawai yang kita gunakan yang mengandung cahaya gitu. Ternyata gadget juga berbahaya ya buat kulit? Iya, ternyata berbahaya. Karena ada penelitian mengatakan bahwasannya cahaya, baik itu radiasinya ataupun blue screen-nya itu mempengaruhi tekstur wajah bisa menyebabkan wajah jadi cepat kusam terjadinya penuhan dingin serta timbulnya kerutan-kerutan halus pada wajah. Jadi memang berbahaya. Apalagi sekarang nih karena pandemi juga ya atau juga karena perkembangan teknologi juga kita lebih sering komunikasi atau apapun itu dengan gadget gitu. Terus pekerjaan pun sekarang misalnya di depan layar gitu. Jadi lebih lama terpapar yang namanya blue light atau blue screen. Aku aja di depan layar itu bisa sekitar 12 jam sehari gak tahu. Tapi kadang-kadang itu emang gak pakai sunscreen bang. Karena mikirnya kita di dalam ruangan kita gak terkena sinar wala hari ternyata tetap butuh ya bang ya? Ternyata tak butuh ternyata. Dengan sunscreen dari kuf ini bisa melindungi itu semua? Iya dia triple protection. Jadi kalau nama ya mungkin kita awarenya namanya sunscreen gitu ya. Tapi kalau di kuf ini dia triple protection gitu. Terus juga sekalian juga bisa melembabkan kulit kita secara alami. Karena semua produk kuf itu sudah memakai teknologi hydro balance namanya. Hydro balance disini maksudnya adalah teknologi yang menjaga kelembaban alami dari kulit. Jadi kulit kita terasa lembab tidak kering seperti itu. Jadi satu produk sunscreen ini udah triple protection ya bang. Triple protection. Dan semua produk kuf itu dijamin gak bakal bikin kulit kalian kering nih. Iya bener sekali. Nah kalau bang Uba sendiri skincare rutin dong bang dikit. Apa aja sih yang biasa dipakai? Skincare yang biasa dipakai sih paling face wash. Pembersi muka. Itu aja sih. Itu aja ya? Emang cowok gak ribet ribet? Iya cowok gak ribet. Misalnya nih kalau jalan-jalan kemana-mana kadang kan yang paling efeknya itu kan debu. Debu terus panas. Benar. Nah itu paling pembersi muka aja yang dipakai gitu. Cuman kadang ini yang kita lupa. Sunscreen ini suka jarang dipakai. Cowok kan jarang pakai sunscreen. Betul. Karena ribet juga abis mandi harus pakai lagi. Iya pokoknya ribet lah pokoknya gimana. Udah mandi pokoknya udah selesai semua urusan bersih-bersih badan dan sebagainya. Nah yaudah langsung berangkat aja lagi gitu kan. Gak ada pakai ini tarik. Kalau cewek kan pakai bedak lah dulu. Pakai ini-ini ya. Pakai ya pokoknya gitu lah. Kalau cewek kan memang beda sih gitu. Cuman kan kalau untuk cowok tidak seribet dari cewek gitu. Untuk perawatan kulit atau tubuhnya gitu. Karena memang mungkin kebutuhan kulit masing-masing individu berbeda juga ya. Iya betul. Bahkan ada cowok-cowok yang memang harus menggunakan skincare-skincare yang kita bilang ribet tadi. Padahal sebenarnya kalau udah terbiasa juga gak ribet juga sih sebenarnya. Udah jadi kebiasaan gitu. Tergantung kita jenis kulit kita kan. Sebalik-balik lagi. Kalau kulit kita yang agak sensitif tentu lebih banyak lagi produk yang maksudnya skincare yang harus kita treatment-treatmentnya lebih banyak lagi yang harus kita lakukan. Tapi kalau yang kulitnya biasa aja maksudnya gak terlalu sensitif yang memang kulit umumnya laki-laki yang paling pembersih muka terus pakai sunscreen. Nah itu yang perawatan yang umum lah. Memang bener kata Bang tadi gak terlalu banyak yang ribet-ribet lah untuk cowok gitu. Makanya Kav pun udah menghasilkan udah mengeluarkan produk-produk yang buat gue sih simpel banget ya. Karena dari satu produk tuh udah ada triple protectionnya. Dan jarang banget sih sebenarnya produk-produk kayak gini Bang. Iya terus saking simpelnya kita kita juga sudah mengeluarkan produk ini hair and body wash. Jadi sampo dia sekalian sebelum mandi gitu. Jadi dah two in one. Biasanya cowok-cowok nih apalagi kayak emang ubai gitu ya traveler gitu kan. Kalau berpergian kan gak mesti kadang ngales ya Bangnya buat sabun itu banyak gitu ya kan. Mesti ada sabun batangnya ada buat samponya belum yang lain-lain lagi. Nah makanya Kav menghadirkan yang simpel juga buat cowok dan juga bisa diaplikasikan secara baik bagi rambut serta juga tubuhnya seperti itu. Wah keren banget. Jadi kalau mau traveling kita gak perlu bawa satu shampoo satu sabun lagi. Iya cukup satu produk aja. Iya bener. Ini keren banget sih karena kemarin aku pas abis dari pergi juga ke luar kota dan itu ngerasain banget sih ributnya harus ngebawa banyak harus ngebawa shampoo harus ngebawa sabun harus ngebawa face wash lagi harus ngebawa sunscreen harus ngebawa ini. Iya bener. Dan tas itu penuh gara-gara itu doang. Jadi dengan produk Kav ini kita bisa cuman satu produk itu udah buat shampoo buat sabun juga. Iya bener. Keren banget. Nah menurut Bang Ubay nih yang selama udah berapa tahun sih Bang jadi blogger yang traveling mulu nih? Kalau ngeblognya udah lama. Yang travelingnya? Yang 2008 udah mulai menulis ya ngeblog aktivitas ngeblognya. Cuman kalau yang memang ngeblog yang lebih fokus kontennya ke traveling dimulai 2000-2016. Sudah lumayan lah gitu. Cuman kan emang gak setiap hari kita jalan-jalan gitu. Lebih aktif udah mulai aktifnya sampai sekarang. Dari 2016 sampai sekarang traveling mulu nih Bang. Pernah gak sih ada kejadian yang bikin kulit itu kebakar gitu kan? Kita dibawa sinar matahari mulu nih. Apalagi Indonesia adalah negara tropis gitu. Itu sering banget. Contohnya misalnya kalau kita ke air terjun atau ke pantai. Pantai. Tapi lebih sering sih kalau di pantai. Makanya agak mengurangi jalan-jalan ke pantai. Bukannya gak suka gitu. Tapi ribet nanti perawatannya udah sama kulit hitam terus agak memerah nanti nanti belang kulit kita jadi perawatannya harus ekstra gitu kan. Kadang lumayan panas lah di kulit. Makanya memang butuh skincare yang memang tau lah kondisinya seperti apa untuk penanganannya. Makanya sunscreen itu memang penting kita bawa kemana-mana. walaupun kita gak kemana-mana pun pake sunscreen juga perlu sebenarnya. Tetap harus ya bang. Iya. Minimal itu. Cuci muka. Ke ruas kita sering cuci muka sama pake sunscreen. Jadi dua produk itu aja udah bikin kita tuh jadi coba. Terjaga lah. Terjaga wajah kita lah. Kan minimal wajah. Area wajah. Kalau kulit yang lain yang badan ini kan bisa ditutupin. Benar. Kalau wajah kan nembak langsung gitu. Iya bener. Gitu. Nah kita mau bicara soal segmentasi nih bang. Produk KAV ini ditujukan untuk siapa sih sebenarnya bang? Iya. Kalau secara segmentasi produk KAV itu emang dari awal kita formulasikan buat cowok-cowok di Indonesia. Karena memang udah cocok kita juga pake teknologi mild formulation yang mana itu cocok untuk semua jenis kulit pria di Indonesia seperti itu. Terus juga kalau bicara nah segmentasi umur ataupun rentang usia emang dari yang remaja sampai yang dewasa sekalipun juga ada aman untuk menggunakan produk-produk dari kita seperti itu. Dari remaja sampai dewasa aman lah. Karena sekarang juga anak SMP itu sudah mulai aware ya udah beli ini udah nabung buat beli sekedar face wash gitu misalnya. Udah mulai peduli mereka gitu. Dengan berbagai motivasi ya. Aku pernah denger juga kalau kita tuh baru boleh mati face wash kalau udah 17 ke atas emang gitu ya bang? Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Harus sih sebenarnya. Karena memang ini kan bahan-bahan yang digunakan kalau untuk dari kaf sendiri emang bahan-bahannya alami terus juga kita udah teruji secara dermatologis jadi cocok untuk kulit wajah. Cuman untuk kulit wajah itu ya kalau kata-kata dokter kulit misalnya emang ada masa dimana dia harus ataupun boleh menggunakan bahan-bahan dari luar seperti itu. Jadi emang usia 17 ke atas itu dirasa udah boleh untuk menggunakan facial wash atau semua macamnya. Keren banget. Nah akhir-akhir ini lagi ramai soal soal toxic masculinity gitu. Iya bener. ada beberapa orang yang menganggap kalau misalnya kayak skincare gitu hal-hal yang ya skincare lah gitu yang kita obrolin sekarang itu cuma buat cewek gitu. Nah gimana nih tanggapannya dari Bang Ubay sama Bang Hidral sendiri nih? Siapa dulu nih? Bang Ubay dulu deh. Boleh. Kalau soal skincare tergantung mindset-nya. Kalau skincare ini kan kalau memang itu menjadi untuk kebutuhan kita untuk aktivitas kita ya gak masalah gak ada masalah dia toxic inilah atau memang dia kayak cewek kecewek-cewekan lah atau apa atau mindset-nya yang dimasyarakat kan kalau orang cowok skincare-an itu mindset-nya kan agak berbeda gitu kan maksudnya. Tapi kalau menurut Ubay sendiri sih itu gak masalah tergantung kebutuhan kita karena memang kalau kulit kita agak sensitif dan lain sebagainya kita banyak aktivitas di luar tentu ada perlu treatment tersendiri jika memang kita yang memang banyak aktivitas di dalam ruangan walaupun di dalam ruangan pun kulit kan bisa kering itu bisa jadi penyebab dan lain sebagainya belum lagi kalau secara fisik kita misalnya kita banyak stress dan itu bisa pemicu juga untuk jerawat kan yang masalah sebenarnya sih kan jerawat nih karena jerawat itu kan terlihat ya sangat terlihat gitu kalau misalnya debu kotoran dan lain sebagainya aktivitas kita berpergian atau memang keluar karena misalnya kedaraan asap pendaraan itu kan gak nampak tapi kalau jerawat ini kan agak merusak pandangan lah bukan merusak itu maksudnya gak enak dipandang itu yang memang harus dijaga kan banyak sekarang bagaimana mereka peduli dengan wajahnya untuk mengurangi minimal mengurangi jerawat yang ada di itunya di mukanya karena dia balik lagi dia kita tiap kita laki-laki semuanya pasti tahu kan kondisi wajah kita masing-masing kalau misalnya kita udah stress kalau udah rajin jalan-jalan keluar pasti kan jerawat lah ini itu gitu wajah kusam jadi ada treatment treatment tersendiri kalau menurut baya sendiri sih gak masalah itu kita sebagai cowok skincare-an gak masalah tapi dengan kondisi wajah kita sendiri kita tahu seperti apa tapi jangan berlebihan itu jangan berlebihan satu lagi lihat kandungan di dalamnya kandungan ingredient di tiap bahan-bahan di produknya ada yang alamika atau gimana terus kalau gak salah ini memang ada halalnya halal dia dan itu tentu harus kita banyak lah apalagi kalau banyak hal yang bisa dilihat lagi soal produk itu gak hanya kita beli produk ini tapi asal aja nanti bisa merusak juga wajah kita kita harus kenali dulu produk minimal itu bahan yang ada di dalamnya itu apa oke gimana itu bang oke mungkin saya jawab yang awal tadi ya terkait dengan toxic masculinity benar sekali dikatakan bang Ubay kalau kita berbicara toxic masculinity misalnya kayak cowok itu sekarang skincare-an atau misalnya bawa face wash kemana-mana atau sering perawatan atau membersihkan wajah gitu ya sebenarnya kembali lagi kepada tujuannya kita buat apa gitu ya selagi dia tidak mengubah karakter kita menjadi feminim bahasanya ya atau mengubah apa namanya mindset kayak jadi ke perempuanan ya masalahnya dimana gitu ya karena emang tujuan utamanya adalah untuk memberikan yang namanya perawatan pembersihan dan segala macamnya terus juga kita juga mulai sadar bahasanya perlu juga nih ternyata kayak bang Ubay yang di luar apa? di luar sering di luar ya di lapangan butuh yang namanya perawatan seperti itu supaya kita jadi lebih pede juga lah ya iya lebih pede terutama juga ini yang sering tampil di depan umum gitu ya tentu butuh yang namanya ini aset kita loh gitu terus ini juga titipan dari Tuhan yang maesah gitu ya kan jadi kita mesti merawat serta merjaga dan juga konsep yang kaf hadirkan ini meskipun bahasanya kita skincare gitu skincare-an atau personal care-an bukan untuk apa ya kalau sekarang bilangnya biar ganteng segala macam ganteng itu putih gitu ya sebenarnya bukan seperti itu sebenarnya produk yang kita keluarkan itu lebih kepada bagaimana laki-laki itu juga peduli terhadap kulitnya supaya kulitnya itu pertama itu sehat terawat serta juga ternutrisi dengan baik nah kaf juga menutrisi kulit kita gitu dengan bahan-bahan yang ada dalamnya seperti itu yang paling penting adalah kita aware sama diri kita aware sama kulit kita gak peduli gendernya apa nah tadi juga udah dibilang kalau kaf itu dikhususkan untuk cowok nah apa sih bang perbedaan ingredientsnya antara buat cewek sama buat cowok sebenarnya yang berbeda itu lebih ketekaran sebenarnya kalau kita bicara perbedaan kenapa laki-laki mesti pakai produk yang diformulasikan untuk laki-laki dan perempuan pakai produk yang perempuan itu lebih utamanya karena perbedaan tekstur ataupun jenis kulit kita pertama wajah laki-laki atau kulit pria itu kadar kolagenya lebih tinggi daripada perempuan terus yang kedua pori-pori kita itu jauh lebih besar daripada perempuan sehingga lebih gampang berminyak lebih cepat berjerawat apalagi dengan aktivitas kita yang padat banget terus kerjaan cowok itu biasanya yang berat-berat outdoor semua kalau yang kekankan kan bagian kita terus yang kedua itu rambut halus ataupun rambut yang ada di area wajah atau kulit kita itu jauh lebih tebal dibandingkan perempuan seperti itu jadi karena perbedaan-perbedaan itu baik teksturnya jenis kulitnya segala macamnya permasalahan kulit kita juga beda-beda terus karena yang beda itu tentu butuh solusi yang berbeda juga nah dan juga karena perbedaan tadi maka diluncurkan memang produk yang diformulasikan baik itu dari bahannya dan juga tujuan serta solusi yang dihadirkan itu memang diformulasikan khusus buat cowok-cowok di Indonesia gitu keren banget nah tuh gak ada alasan lagi tuh buat cowok-cowok gak skincare-an karena sekarang udah ada nih produk yang emang dikhususkan buat cowok-cowok apalagi cowok-cowok di Indonesia yang negara dengan beriklim tropis ya bang iya benar asap kendaraan dimana-mana kalau panas tuh panas banget gitu nah gak ada alasan lagi buat gak skincare-an oke bang kita masuk ke sesi Q&A nih bang ada beberapa pertanyaan dari Instagram ya dari Instagram kita udah kumpulin beberapa hari yang lalu iya pertanyaan pertama ini boleh dijawab oleh Bang Lubay atau Bang Hidral sendiri cowok itu mau ribet skincare-an gak? maksudnya cowok itu mau gak sih ribet-ribet buat skincare-an? cepat berubah dulu ya boleh mau ribet dengan kondisi tertentu misalnya kalau lagi lagi kebakar kulitnya habis-habis aktivitas misalnya gitu habis dia main di pantai atau dia camping dan sebagainya atau aktivitas fisik tentu kan harus ada treatment skincare-an harus ribet walaupun tidak seribet cewek gitu banyak pilihan-pilihan apa namanya produk yang harus dia pakai jadi jawabannya tergantung 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 kondisional kadang jarang juga pakai skincare paling cuci muka aja kebanyakan sih paling itu yang penting karena dari beberapa artikel dan dokter kulit gitu ya minimal itu kita harus rajin cuci muka membersihkan muka kalau habis aktivitas kita cuci muka maupun pagi ataupun nanti pas mau istirahat kalau Bang Indra sendiri mau gak nih ribet-ribetan buat skincare ya sebenarnya ribetnya itu dalam segi apanya gitu ya kalau dari cuff sendiri dibilang ribet gak ribet karena emang rata-rata produk yang kita keluarkan itu udah simply gitu ya simple gitu terus juga biasanya banyak produk kita juga yang two in one gitu kayak cuff malah yang sunscreen tadi itu triple protection terus ribet itu juga tergantung dengan tujuannya seperti yang Bang Ubay bilang tadi buat apa gitu ya kalau memang dirasa memang kan ada biasanya cowok-cowok itu baru aware atau baru mikirin ternyata muka gue kayak gini mesti gue obatin nih misalnya udah mulai berjerawat segala macam udah banyak pemasalahan tentu kalau emang pengen hasilnya lebih cepat ataupun hasil yang maksimal optimal tentu memang sedikit lebih banyak perawatan yang diberikan kayak mulai dari face washnya cukup-cukup kalau untuk skin care itu kan ada tiga tahap yang pertama itu ada cleanser pembersihan yang kedua itu eksfoliasi itu pengangkatan seluruh kelimati yang ketiga itu proteksinya nah jadi dibilang ribet ya kita cuma tiga kok dan waktu makanya gak bersamaan juga kayak face wash kan ya kita pakai itu mungkin sebelum mandi atau pas siang dan juga kalau untuk penggunaan face wash misalnya di siang hari kan biasanya kita merekomendasikan face wash itu digunakan bisa dua kali atau bahkan tiga kali dalam sehari atau bahkan kalau yang sholatnya lima kali sering cuci wajah kan ya bisa lima kali pun juga boleh dalam penggunaan facial wash nah itu kan jauh lebih bagus juga seperti itu dan waktu pemakaian juga beda terus kalau untuk face scrub pengangkatan sel kulit mati nah itu kita lebih rekomendasikan untuk penggunaannya dua hari sekali jadi sekali dua hari baru gunakan face scrub di pagi hari karena apa karena tujuan utama dari face scrub tadi itu eksfoliasi mengangkat sel kulit mati jadi sel kulit mati itu juga punya rentang waktu untuk ada gitu ya jadi gak apa namanya gak boleh juga digunakan tiap hari apalagi dalam tiga kali sehari jadi takutnya jadi ini ngelupas ngelupas semua jadinya nah ada pertanyaan juga nih dari teman-teman kita di instagram katanya kulitnya sensitif nih bang kauf itu aman gak sih buat kulit sensitif ya kalau secara ini dermatologisnya kita juga udah melakukan pengujian tentunya ya untuk beberapa jenis kulit sensitif yang gak terlalu sensitif gitu ya cocok karena udah male formulation tadi terus kalau memang yang ada yang hyper sensitive gitu ya yang udah hyper gitu ya memang mesti ini sih kadang juga perlu dipahami juga dia bermasalah itu terhadap suatu bahan misalnya ada bahan-bahan tertentu yang bikin wajahnya misalnya kayak memerahan atau timbul gatal dan alergi itu itu mesti lebih diketahui dengan cara ya periksa ke dokter seperti itu tapi kalau untuk secara normal atau sensitifnya misalnya kayak biasanya kan kita belum begitu paham ya sensitifnya tuh seperti apa gitu kalau yang misalnya kulit kita yang misalnya terkena senil matahari aja yang merah gitu ya kan itu juga dikatakan sensitif tapi kalau untuk cough itu juga masih bisa cocok tapi ada beberapa kategori sensitif yang benar-benar harus dengan ini sih hasil ataupun juga berdasarkan konsultasi dengan dokter berarti kita harus tetap harus paham sama kulit kita sendiri harus paham jadi untuk kulit yang normal yang normal atau sensitif yang gak terlalu sensitif itu aman lah ya tapi kalau misalnya udah terlalu sensitif nah itu butuh dokter buat itu ya banget keren banget sih nah ada lagi nih pertanyaan aku suka dicengcengin sama temen aku karena aku peduli sama kulit karena aku cowok gitu nah menurut abang aku harus apa jadi orang ini dia suka dicengcengin sama temennya nih gitu ya apaan sih lo cowok kok skin care kok ini nah menurut abang si orang ini harus apa gak masalah sih sebenarnya kita bawa skin carean kita sendiri bawa itu facial wash parfum itu selalu dibawa selalu dibawa karena memang kalau kita bisa pergi dari mana pergi itu pasti kan cuci muka benar-benar biar seger gitu kan nah kalau soal diledekin atau apa ya tergantung kita lagi kita ini tujuannya untuk apa bukan kita untuk untuk bergaya-gaya apa tapi kan memang udah menjadi kebutuhan apalagi kalau orang yang aktivitasnya di lapangan gitu kan pasti dia membutuhkan perawatan tambahan harus dari cowok-cowok yang normal yang gak ada aktivitasnya gitu misalnya itu yang umum lah aktivitas umum gak banyak aktivitasnya kalau dia yang hobi traveling apalagi kan dia banyak tuh berinteraksi dengan debu dengan matahari langsung apalagi kalau dia gak diprotek gitu untung aja sekarang kita karena pandemi pakai masker kan jadi lumayan lah kejaga sedikit gitu gak terlalu sakit paling di daerah jidat ini yang agak sering bermasalah atau mungkin bisa belang atau gimana jadi buat orang ini cuek aja lah ya iya cuek aja karena tujuannya untuk apa kalau memang dia ribet gitu ya beliin lah skin care-nya atau dia minta pengen konsultasi soal skin care-nya bisa jadi mungkin gitu kan dia kode aja mungkin itu bahwa dia butuh sharing terkait skin care dengan kondisi permasalahan di kulitnya ambil sisi positifnya jangan terlalu bumper aja lah yang penting karena kalau kita dengerin orang-orang yang seperti itu itu kan sudah masuk ranah-ranah ke toksik tuh kan orang-orang yang toksik kalau kita pikirin impact-nya ke kita malah nanti muncul jerawat pula karena setelah segala kalau bisa kita hindarin aja cek aja nih pokoknya kalau menurut Bang Hidrol gimana? iya ini lebih kepada kalau menurut kita ya miskonsepsi serta mispersepsi karena yang mereka lihat laki-laki yang skin care-nya itu rata-rata ya mungkin itu yang menjadi pengeneralisiran terhadap orang-orang yang peduli terhadap kulit gitu ya pasti ya laki-laki yang biasanya karena ini sih ada laki-laki yang dia biasanya pakai make up gitu ya kan terus juga dengan dia menggunakan make up dia malah menampilkan karakter yang feminim ataupun keperempuan-perempuanan seperti itu nah itu yang dijeneralisirkan kepada cokok lain yang sebenarnya secara karakter gitu ya tetap maskulin kok gitu tetap laki banget gitu ya kan tapi karena yang dilihat itu karena yang umum ya pengetahuan umum kita yang bawa-bawa yang gigituan itu yang cewek gitu terus atau laki-laki yang ke feminiman gitu jadi makanya emang persepsi itu yang mesti kita juga luruskan juga nih terutama buat kayak pengubai atau temen-temen yang udah peduli terhadap skincare gitu ya memang ini kembali lagi kepada tujuannya kita buat apa sih skincare-an gitu terus emang ini aset kita yang mesti kita jaga juga gitu ya kan sekarang juga di era digital juga ya kita semua bisa membranding diri kita semua dengan apa yang kita punya jadi ini aset mesti kita rawat gitu ya dan kembali lagi bukan dengan persepsi atau mengubah dari karakter orang yang menggunakan gitu ya tapi emang ini buat tujuannya buat pembersih untuk lebih terawat lebih sehat gitu tapi kalau udah udah bikin merubah mentalnya gitu ya terus merubah karakternya ya ini perlu dipertanyakan juga seperti itu oke keren banget sih nah buat cewek-cewek di luar sana jadi gak ada alasan lagi buat gak skincare-an ini udah ada produk yang simple banget gak ribet dan dikhususin buat cowok lagi dari KAV bisa langsung kalau mau beli produk KAV itu bisa dimana tuh Bu? nah kalau kita di Sumatera Barat ya itu udah ada di seluruh outletnya Budiman terus di Adi Negoro di Suzuya ataupun di local modern third yang ada di Sumatera Barat ya seperti itu terus juga kita sudah ada di hampir semua toko kosmetik ya yang ada di di Sumatera Barat ada juga di beberapa apotek yang memang mengediakan terkait dengan skincare atau perawatan juga berarti bisa dibeli di minimarket manapun bisa dibeli di store manapun di tempat kalian belanja makeup manapun bisa juga ya Bang ya atau kosmetik apalagi online ya online juga ada ada gitu online juga ada banyak gitu terus di hampir semua e-commerce kita ada gitu ya terus di website resminya kita di www.caveveryday.com juga ada kita jual langsung seperti itu udah gampang sih gampang buat membeli produk gampang buat membeli produk dengan alasan lagi buat gak skincare-an mungkin itu aja dulu Bang untuk episode kali ini terima kasih buat Bang Ubay Bang Eagle udah mampir Kanagari TV udah ngobrol-ngobrol balon kita di talkie-talkie dan udah ngasih tau kita juga pentingnya skincare gitu dan produk yang dibawa bagus banget sih gue jadi gak sabar buat pengen nyobain siap oke mungkin sekian dulu buat episode kali ini gue Brian pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao sub indo by broth3rmax